Hai baiklah teman-teman kita lanjutkan di tutorial putri duyung ini nah sekarang ini kita akan membuat karakter rumput laut Hai jadi kita Hai bentuk karakternya rumput laut rumput di dalam laut itu seperti ini meliak liuk liuk gitu kan Ayo kita mulai seperti biasanya menggunakan beras dari warna gelap dulu nanti kita terangkan terangkan keterangkan jadi warnanya kita tumpuk kita apa tindas 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 itu nah ini kita tindas warna keterang kita sesuaikan dengan pencahayaan sebagus mungkin Hai sepantas mungkin gitu Hai sambil membuat rumput laut kita juga akan membuat karakter batu-batuan di dalam laut gitu kan Nah kita bentuk kecil-kecil ada yang yang besar dan kecil secara tidak beraturan seperti ini beras yang saya gunakan ini masih menggunakan beres standar dan beres Hai nomor berapa itu beres bahwa ini bahwa beres bawaannya semua kita belum menggunakan beres custom Hai mungkin rambut atau apa nanti rumput gitu kita tidak perlu menggunakan beres-beres custom hai 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 ini mulai kita pertegas rumput-rumput laut ini rumput lautnya untuk duduknya Putri Duyung ini kan saya akan merubah warna Hai kerangnya nih agak kebiru-biruan sedikitlah semuanya hijau kan kurang pas gitu jadi biar warna-warni ya kan Hai kita buat sisi gelap terang biar terkesan seperti bentuk kerang melengkung-lengkung gitu ini kita agak benahi background-nya background latar belakangnya di dasar samudera itu ini sepertinya terlalu terang nanti kita sesuaikan sajalah ini sementara kita cari yang pas gitu kan Hai ini kok terlalu terang seperti di mana puncak gunung gitu kita bentuk awan saya kurang pandai juga membuat awan gitu kan tapi ini sebenarnya gelombang sih bukan awan Hai gelombang di dasar laut gitu Hai ini rencana saya mau buat apa halus air Hai tapi kok enggak pas gitu kan ini kita coba-coba semua semua kita coba-coba yang pas yang gimana Hai semakin pekerjaan kita semakin mendetail maka semakin bagus hasilnya ini kita membentuk karakter senjatanya saya akan tambahkan kalau bentuknya trisula itu aja kan kurang menarik itu yang bawah saya tambahin apa gitu biar kelihatan lebih garang nah ini kita sih kasih sisi sisi terangnya supaya terlihat dimensi ini yang apa namanya ini saya hapus Hai saya bentuk seperti mata gergaji Hai supaya lebih dramatis gitu kan senjatanya Hai saya selalu menggambar memulainya dari sisi-sisi gelap kita terangkan kita terangkan kita terangkan kita gradasi warnanya Hai ini kalau teman-teman punya teknik sendiri ya silahkan ini kan bebas enggak ada aturan kita mulainya dari mana Hai ini hanya saran saja Hai Oke di senjata ini cukup sudah cukup mewakili bentuknya nanti kita detail lagi detail terus kita lakukan detail detail yang kurang detail kita detail ini kalau kita sambung sehari itu Hai eh menyelesaikan gambar itu bisa sampai empat lima hari itu dan sampai detail Hai tapi namanya hobi kan enggak masalah walaupun sebulan Hai ya sambil kita mengisi waktu-luan dengan aktif bekerja apa gitu hai 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 ini sangat sederhana sekali bentuk trisulanya nanti mungkin teman-teman punya senjata yang lebih mematikan apa gitu bisa diilustrasikan disini saya cuma coba membuat ornamen-ornamen gitu kan Ayo kita kembali ke bagian sisik ke bagian kos kostum Hai ini saya munculkan warna merahnya mulai saya munculkan dan warna merah Hai gambar ini kira-kira masih ia 40% lah dari harapan gitu hai 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 intinya kuncinya dia semakin kita detail semakin kita teliti semakin keren nanti hasilnya kalau kita kurang detail ya biasa-biasa nanti hasilnya ini yang sulit kan di bagian lekukan-lekukan nanti kita pelan-pelan kita grading warnanya kita gradasi warnanya supaya ada dimensi ini lekukan saya gelapkan lagi ini saya anggap salah tadi apa namanya pembentukan pola arus airnya ini salah kita habis saja sebenarnya ini saya kurang setuju juga bentuk kakinya ini ya tapi sudah terlanjur gimana lagi ya kan harusnya dia duduk biasa saja ngapain bersilau-silau gitu malah ribet sendiri kan jadinya nah kita akan memunculkan dimensinya batu karang tapi karakter batu karang itu nggak seperti ini aduh pori-porinya aduh itu lebih capek lagi kita menggambar nanti ya sementara kita bentuk seperti inilah biar nggak kelamaan gitu teman-teman itu bisa satu minggu kita menggambar batu saja ya kan selamat menikmati terima kasih 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 kita coba membuat dimensi batu dengan menaikkan gradasi warna jadi warna-warna batunya ini ya kita sesuaikan kalau warnanya airnya itu agak hijau kebiru-biruan nanti kita pilih di gradasi warna terakhirnya itu berwarna menyerupai apa air gitu kan biar nggak aneh oke teman-teman 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 jangan lupa like subscribe dan komen supaya kita tetap terus semangat untuk berkarya oke teman-teman terima kasih 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 terima kasih